Halo semuanya, selamat datang di ulasan saya tentang Wacom Cintiq 27inch Pro Setelah kemarin saya membuat video unboxingnya, saat ini saya akan membuat video reviewnya Ini adalah video kedua saya setelah saya unboxing kemarin Dan di video kali ini saya akan memberikan ulasan atau review tentang Wacom Cintiq Pro 27inch ini yang sangat gokil Sebagai seorang ilustrator yang bekerja dalam bidang seni digital, bisa dibilang dalam digital drawing Saya membutuhkan alat yang benar-benar efisien, ergonomis, bisa menunjang kinerja saya Nah setelah saya coba beberapa hari, saya menyimpulkan bahwa pakai Wacom ini dengan harga yang cukup pantas Kalau ada duit, worth it banget sih Oke kembali ke reviewnya, saya akan membahas pertama-tama adalah desain kualitas dan bentuknya Mari kita mulai dengan desain dan kualitas dari bentuk Wacom ini Tablet ini adalah perangkat besar dengan layar 27inch, tapi terlihat sangat ramping dan elegan Bentuknya itu lebih simpel dari versi-versi yang sebelumnya, karena bentuknya semakin tipis Dia memiliki finishing hitam made yang keren, bezelnya yang tipis, sekitar layar kan, stand Standnya pun yang versi baru ini juga sangat keren sih, jadi bentuknya itu lebih koko, lebih keker gitu ya Jadi untuk kalau ketika kita taruh di meja kita, waduh terdapatnya cakep Dan fitur dari, ya sama seperti Wacom sebelumnya, fitur dari stand ini bisa di tilt, bisa dimiring-miringkan Bisa di tarik ke atas, tarik ke bawah, dimiring ke depan, miring ke samping, kiri, kanan, bisa Secara keseluruhan desainnya minimalis dan profesional banget Dan ini yang tentu yang kita harapkan dari produk high-end seperti Wacom ini Dengan harganya yang cukup monetatis yaitu adalah 70 juta rupiah full set Kalau nggak salah, setahuku segitu Tabletnya aja 50 juta sekian, standnya itu berapa belas juta sekian gitu Ya siap-siap merogok kocek minimal 70 juta, sih salah nanti Sekarang kita berbicara layarnya Layarnya ini 4K Sebelumnya ada sih Wacom Cintiq itu yang 4K, cuman ini spesial menurutku Karena dia dengan adanya bezel yang tipis itu memberikan kesan layarnya itu benar-benar maksimal luas gitu loh Yang sudah pasti dengan dibarengi dengan akurasi warna RGB 98% Itu warna yang lebih akurat dan jelas Layar ini juga dilengkapi dengan anti-clear Sehingga ketika kita menggambar di dalam layar anti-clear ini Itu lebih nyaman karena pantulan cahaya dari lampu klik tempat kecewa kita atau Dari cahaya dari misal Suatu ruangan kalian terdapat cahaya yang cukup terang Itu tidak akan terlalu mempengaruhi pantulan yang bisa mengganggu kita untuk menggambar Keren kan? Intinya ketika kita menggambar di dalam suatu lingkungan yang terang Itu tidak akan muncul refleksi cahaya yang dapat mengganggu seperti itu Dan saya juga menemukan bahwa layarnya ini juga Tidak tahu perasaan saya apa enggak Tapi yang jelas ini sudah lebih responsif lagi dari seri Wacom sebelumnya Ya tentu harus seperti itu karena untuk apa kita membayar tablet semahal ini Ini kalau tidak ada upgrade yang berarti ya kan Dari segi akurasi juga lebih oke Ini mantap Sekarang saya akan membahas tentang Pena dan performa Nah ini yang ditunggu-tunggu Saya akan melakukan beberapa uji tes di sini Berbicara tentang Pena Wacom tablet display 27in Pro ini dilengkapi dengan ProPen 2 Seri terbarunya Wacom yaitu adalah ProPen 2 Yang saya dapat ini bentuknya bisa di adjust itu dua versi Nanti mau yang versi handlingnya itu nanti kayak Wacom yang tipe sebelumnya Atau yang versi cadangannya Setau pun di reviewer luar negeri itu ada yang versi lebih lurus lagi kayak pensil Lebih kecil lagi Dan ProPen 2 ini saya berani bilang ini adalah Pena digital terbaik di pasarannya Pena ini juga memiliki tingkat sensitivitas antar sekitar 8.200an Nah itu juga sudah pasti sensitivitas setinggi itu Itu akan pengaruh dalam brushing, dalam membuat kaligrafi Pen pressure-nya itu lebih akurat lagi, lebih enak lagi Yang berarti kita bisa membuat garis halus ke tebal itu Itu lebih akurat itu loh Mulai kecil sampai gede itu lebih akurat Asli keren ini Dan tentu dengan bentuk yang lebih elegan dari sebelumnya Oke langsung saja kita coba ya Kita tes beberapa cara untuk mendeteksi apakah Wacom ini keren atau tidak Oke sekarang kita coba tes untuk parallax-nya si Wacom Sintiq Pro ini Parallax itu adalah kondisi di mana layar itu Semisal poin ujung pena kita disini Nanti hasil tintanya akan ada disini Istilahnya tidak akurat Istilahnya tidak akurat Jadi akan menggaguh ketika kita proses lining Kalau untuk Wacom saya yakin harusnya aman ya Karena harga dan dengan istilahnya di flagshipnya Wacom Seharusnya tidak ada problem dengan parallax Kita coba parallax Aman 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 Oke parallax sudah pasti aman lah Sudah berarti bukan hal yang jadi masalah di tablet ini ya Oke lanjut tes berikutnya adalah jittery Jittery itu adalah kondisi di mana garis itu tidak bisa akurat lurus gitu Tidak bisa mulus ketika kita lining dalam kondisi lambat Hasilnya akan seperti ini biasanya jittery Kalau kita lining lambat Walaupun hasilnya kita tuh garisnya lurus Tapi akan Akan ada gerigi istilahnya di hasil lining kita Sekarang kita Tentu dengan Tes ini harus Stabilisasi nya kondisinya 0 Ini kita cek ya Stabilisasi 0 Sekarang kita tes jittery nya Wacom Pertama-tama kita akan bikin lining Yang panjang dan lambat Aman Kita bikin cepat Aman juga Kita bikin zigzag cepat Super akurat Keren Sebelumnya saya mau sampaikan Tipikal layar glitter ini Menguntungkan kita adalah Fills nya itu sudah kayak kertas Jadi ketika kita akan menggores gini Dengar gak ya suaranya ya Ada feel Sek 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 Sudah kayak kertas Jadi gak Kita gak beri atas kaca gitu Sek 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 Apalagi kalau kita bisa Dapet pan nip nya yang Warnanya putih Itu Bahannya mirip-mirip Kayak kertas gitu Jadi ketemu layar Seperti ini Layar drop seperti ini Semakin nikmat cuy Oke jitari aman Wacom Sekarang kita lanjut mencoba Pant pressure nya ya Sekarang kita coba Pant pressure nya Dengan menggunakan jipan Enak 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 Mantep Mantep sih Mantep asli Kalau kita bikin Garis cepat dari Pant pressure nya Mantep asli Mantep Saya bikin Akan coba Lending lebih gede ya Wah Ini bisa bikin ular Asli ini Saya juga Maka ipad pro Cuman Feels untuk Pressure nya Ini bisa dibilang Gimana ini Meningkat lagi Itu loh Ini keren sih Feels Gak tau Aku setau Wacom pen sebelumnya Juga pressure nya Di 8 ribuan gitu ya Tapi Perasaan ini Karena mungkin Pant pro Jadi Waduh Ini lebih keren lagi sih Untuk Untuk Pressure nya Gede Kecil Gede Kecil Gede Kecil Gede Kecil Asik Berhubung aku Bukan seorang Painter ya Jadi Akan ku tes Untuk Untuk Brushing nya Kalian yang nilai Sendiri ya Coba yang ini dulu Keren sih Keren sih Wah asik Ya Gokil Brushing Coba Brushing Yang lain Coba aku Ketebal tipis ya Wah Asik ini Pen Brushing nya Aman Coba lagi ya Kita tes Untuk Brush Kedari tipis Agak tebal Agak tebal Lagi Agak tebal Sampai Ke Tebal Oke sih Menurutku Sebagai Seorang Illustrator Yang lebih ke Lining ya Oke sih Tebalnya Masian Kalau langsung Direct Lining Dengan Brushing nya Seperti apa Kita coba Seperti ini Oke Kita coba Lining Bende Oke Oke Cake Cakep Kokil Keren 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 Aku coba Lining Lagi ya Dengan Stabilization Kita hidupin Stabilization Biasanya Kalau Lining Gini Gunain Stabilization Kadang Juga Enggak Kalau Stabilization Aku Aktifin Aku Di angka 25 30 Sudah Cukup Karena Kalau Semakin Banyak Stabilization Nanti Membikin Lining Kita Semakin Lambat Dan Terlalu Solid Juga Kurang Natural Menurutku Sekarang Kita coba Di 25 Kalau Suka Gambar Yang Lebih Natural Lagi Dan Kasar Cocoknya Emang Tidak Perlu Stabilization Bagi Seorang Lining Artis Yang Gambarnya Lebih Kealiran Garis Garis Gini Kalau Saya Pribadi Kadang Maka Stabilization Kadang Enggak Kalau Maka Di angka 25 Maksimal 30 40 Keatas Menurutku Kurang Natural Oke Nice Kemarin 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 Juga Tak 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 Hajar Dalam Proses Menggambar Ketika Aku Lining Itu Rasanya Gokil Sih Digambarku Yang Ini Aku Nggak Gunain Stabilization Alias Nol Jadi Bener-bener Prosesnya Tak Bikin Senatural Mungkin Dan Menurutku Pengalaman Menggambar Menggaris Dengan Wacom Pen Pro Ini Dan Tablet 27 inch Pro Ini Boleh Jujur Ini Memberikan Apa Ya Semacam Next Level Kayak Wah Ini Lebih Enak Lagi Seperti Kita Habis Main Game Di Naik Level Berikutnya Dengan Nuansa Yang Berbeda Dunia Yang Berbeda Itu Gokil Banget Tablet Yang Luas Ini Menurutku Mengumpulkan Banget Misal Kita Emang Biasanya Seorang Ilustrator Yang Menggunakan Wacom Itu Cenderung Gambarnya Di Bagian Tengah Ini Kayak Contoh Kasus Di Video Gini Kalau Kalian Amatin Sering Ketengah Cuman Di Kondisi Tentu Kadang Kalau Kita Lihat Di Bagian Pojok Atau Agak Bawahnya Yang Agak Kurang Pas Itu Bisa Kita Langsung Lining Karena Layarnya Gede Banget Jadi Istilahnya Playground Kita Detailing Detailing Lebih Leluasa Juga Dalam Menggambar Aku Bisa Langsung Loncat Kesini Misalnya Disini Kurang Bagus Aku Bisa Loncat Kesini Tanpa Harus Melakukan Zoom Tapi Tetap Kadang Untuk Detailing Tentu Saya Masih Memperlukan Zoom Apalagi Di Manuver Lining Yang Agak Susah Misal Aku Membutuhkan Lining Kayak Gini Jadi Aku Putar Gini Langsung Tarik Seperti Itu So Ini Impresi Dari Lining Dengan Wacom Waduh Keren Banget Sih Kalau Kalian Membeli Wacom Sintiq 27 Pro Ini Kalian Akan Mendapatkan Fitur Kustomisasi Mulai Kustomisasi Letak Tablet Adjustment Tablet Kustomisasi Pen Pen Pun Ada Bisa Kustomisasi Itu Seperti Memberikan Nilai Lebih Selain Bentuk Yang Keren Dan Fungsinya Yang Profesional Banget Wacom Sintiq 27 Pro Ini Juga Ada Apa Istilahnya Hot Case Atau Apa Semacam Ada Tombol Yang Keren Controller Game Di belakang Layarnya Persis Yang Bisa Kalian Atur Fungsinya Misal Yang Kanan Untuk Control Yang Control Z Untuk Zoom Itu Bisa Kalian Atur Sesuka Kalian Jadi Bisa Mempermudah Kalian Dalam Bekerja Dalam Memfusikan Tombol Shortcut Yang Biasanya Kalian Pakai Bisa Langsung Kalian Aplikasikan Di Tombol Yang Ada Di Belakang Layar Wacom Sintiq Bisa Pegang Langsung Asli Seperti Biasa Ketika Kalian Membeli Wacom Kalian Perlu Men-download Drivernya Terlebih Dahulu Di Web Dan Di Dalamnya Kalian Akan Mendapatkan Perangkat Lona Atau Software Yang Sudah Sediakan Oleh Wacom Dan Biasa Disitu Itu Sangat Berguna Untuk Kalibrasi Untuk Mengatur Tombol Disitu Jadi Tombol Yang Akan Kalian Adjust Di Belakang Layar Wacom Nanti Bisa Kalian Bisa Kalian Atur Di Software Yang Disediakan Oleh Wacom Bisa Kena Download Di Wacom Nah Ini Dia Beberapa Softwarenya Misal Kita Pakai Wacom Wacom Tablet Properties Nah Disini Kalian Bisa Ngatur Semuanya Tombol Nanti Fungsinya Apa Bisa Diatur Disini Ini Kalibrate Ini Juga Bisa Untuk Mengkalibrasi Panik Kalian Ya Itu Tadi Tes Hasil Tes Kita Dengan Wacom Semoga Kalian Bisa Mendapatkan Gambaran Seperti Apa Performanya Oke Teman Teman Barusan Adalah Review Saya Kalian Bisa Lihat Sendirikan Performanya Seperti Apa Tentu Tidak Bisa Teragukan Lagi Dengan Wacom Ciduk W7 In Spru Ini Flexif Wacom Apakah Layak Ini Untuk Di Investasikan Atau Tidak Silahkan Komen Di Bawah Kalau Saya Pribadi Berpendapat Ini Sangat Layak Untuk Di Investasikan Terutama Bagi Kalian Yang Sudah Profesional Pemula Juga Boleh Asal Kalian Banyak Duit Anak Orang Kaya Baru Terjun Di Ilustrasi Sunggas Tapi Kalau Yang Kita Meritis Dari Nol Pertama Beli Tablet Yang Semampunya Dululah Wacom Bambu Itu Sangat Amat Cukup Saya Dulu Pake Wacom Bambu Ingat Istilah Main Behind The Gun Itu Sangat Oke Tapi Ingat Seorang Cowboy Yang Top Senjatanya Juga Top Seorang Kesatria Di Medan Perang Yang Menjadi Andalan Suatu Kerajaan Pasti Kudanya Terbaik Senjatanya Senjatanya Terbaik Begitu Juga Dengan Kita Sebagai Seorang Illustrator Yang Canturung Ke Profesional Dalam Berkarir Sangat Amat Tidak Salah Kalau Kalian Ada Tabungan Lebih Untuk Membeli Tablet Display Profesional Dari Wacom Ini Khusus Untuk Orang Profesional Jadi Why Not Dan Kalau Kalian Tanya Apakah Mas Tony Media Akan Membelinya Saya Jawab Pasti Akan Membelinya Kalau Ada Duitnya Terus Orang Saya Dipinjemin Teman Teman Oleh Wacom Untuk Menjajal Performanya Awal Saya Kira Mungkin Sama Sama Saja Kayak Pentabless Display Wacom Sebelum Sebelum Tapi Ternyata Sangat Enak Feelnya Beda Asli Beda Banyak Bentuk Disamping Bentuknya Yang Keren Ketika Kita Menggambar Juga Beda Asli Enak Saya Sendiri Juga Pasti Kalau Ada Rezik Lebih Next Akan Membelinya Ini Adalah Satu Wish List Saya Masuk Dalam Bucket List Dream WTC Ins Bro Kalau Kalian Gimana Bisa Di Comment Di Bawah Apa Tablet Impian Kalian Atau Tools Impian Kalian Dan Sekian Dulu Review Dari Saya Semoga Kalian Enjoy Dengan Review Saya Dan Paham Apa Yang Saya Sampaikan Karena Biasanya Saya Sendiri Suka Kalau Ngomong Terbatas Kurang Maksimal Ya Orang Biasanya Cuma Gambar Kalau Ngomong Kurang Ahli Saya Ya Guys Terima Kasih Sampai Jumpa Di Video Saya Berikutnya Doakan Saya Bisa Tetap Bikin Video Bermanfaat Buat Kalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye